Wajah Guihi langsung memucat. Dia merasa seolah seluruh energi di tubuhnya telah tersedot keluar. Bahkan sekarang, dia masih tidak mengerti bagaimana Feng Hao bisa mengetahui bahwa ada yang salah dengan tulang jari penguasa. Perlu diketahui bahwa saat pertama kali mendapatkannya, butuh waktu lama baginya untuk mengetahui apa yang salah dengan benda tersebut. Bahkan seorang ahli budidayanya berada dalam kondisi seperti itu. Namun, kaisar seperti Feng Hao bisa mengetahuinya hanya dengan sekali pandang. Sungguh tidak terbayangkan. Semua orang yang hadir terdiam. Mereka menatap dengan tercengang pada bubuk di tangan Feng Hao yang berkibar tertiup angin. Ini? Ini adalah tulang jari seorang ahli yang maha tinggi, namun tulang itu benar-benar hancur karena sedikit cubitan darinya. Apakah ini masih merupakan tulang jari dari yang maha tinggi? Lehuang yang pertama bereaksi. Dia tahu bahwa masalah ini menjadi semakin sulit untuk ditangani. Namun, diam-diam dia merasa senang di dalam hatinya. Dari kelihatannya, Gui Yi tidak akan bisa turun dari panggung dengan mudah hari ini. Saudara Hao, apa yang terjadi? Lehuang berpura-pura mengerutkan alisnya saat dia bertanya. Namun, nadanya mengandung sedikit rasa Sadenfrude. Dia ingin menggunakan mulut Feng Hao untuk memberitahu ahli lainnya bahwa Gui Yi menyembunyikan sesuatu. Setelah terungkap, Gui Yi akan mengalami kesulitan hari ini. Nak, kamu membuat orang tua ini ketakutan. Jangan membuatku tegang. Bao Xian mengusap dagunya. Tampaknya dia telah membuat kesalahan dalam penilaiannya. Dia sebenarnya tidak menyadari ada yang salah dengan tulang jarinya. Feng Hao mengamati kerumunan sebelum pandangannya tertuju pada Gui Yi. Dia tersenyum. Senior Gui Yi, apakah kamu ingin mengatakannya sendiri? Atau kamu ingin aku mengatakannya? Wajah Gui Yi pucat. Tubuhnya bergoyang, tapi dia segera pulih dan mengertakkan gigi. Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Kamu masih keras kepala. Feng Hao menghela nafas. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harusnya sangat jelas tentang tulang jari ini. Namun, kamu menyembunyikannya dariku dan tidak mengatakannya. Benar kan? Omong kosong, tulang jari ini jelas merupakan tulang jari makhluk tertinggi. Bagaimana saya tahu kalau hasilnya akan seperti ini? Anda pasti telah melakukan sesuatu terhadapnya. Gui Yi mulai memfitnahnya begitu pikiran itu terlintas di benaknya. Haha, Senior Gui Yi, aku memanggilmu Senior. Orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Tidakkah semua orang melihat apa yang aku lakukan? Bagaimana aku bisa melakukan sesuatu terhadapnya? Ketika Feng Hao melihat ekspresi bingung dan jengkel Gui Yi, dia mencibir dalam hatinya. Hari ini, saya akan membuat Anda benar-benar tidak bisa turun dari panggung. Huff, kamu sendiri yang mengetahuinya. Kamu harusnya tahu bahwa bahkan Baosian pun membenarkan bahwa tidak ada yang salah dengan tulang jari itu. Gui Yi telah sepenuhnya melakukan kesalahan pada Feng Hao. Manusia tidak maha kuasa. Semua orang membuat kesalahan. Saya mungkin saja melakukan kesalahan. Baosian memutar matanya. Gui Yi, kamu masih mencoba menyeretku ke bawah bahkan saat ini. Itu langkah yang bagus, tapi Anda menggunakannya pada orang yang salah. Itu karena orang tua Baosian belum menemukannya. Jika dia diberi waktu lebih banyak, aku khawatir dia akan tahu. Feng Hao tersenyum. Dia tidak bisa menyalahkan Baosian atas hal ini. Ada sesuatu yang salah dengan matanya. Jika dia tidak merasakan riak yang tidak biasa, dia juga tidak akan bisa mengetahuinya. Kamu berbohong. Ekspresi Gui Yi berubah jelek. Dia masih berjuang di dalam hatinya. Baiklah, Saudara Hao, jangan membuat kami tegang. Beritahu kami apa yang terjadi. Pada saat ini, Kaisar Le buru-buru mencoba memuluskan segalanya. Meskipun dia ingin membuat Gui Yi jijik dan mempermalukannya, ada batasnya. Jika dia bertindak terlalu jauh, itu tidak akan menyenangkan. Feng Hao mengangguk. Dia melihat ke arah Gui Yi dan berkata, tulang jari ini, meskipun mengandung kekuatan seniman bela diri tertinggi yang sangat kuat, ia tidak ditinggalkan oleh seniman bela diri tertinggi yang sebenarnya. Itu hanya tulang jari musuh yang dimiliki oleh seniman bela diri tertinggi. Cahaya telah membunuh. Karena di dalamnya terdapat kekuatan suci dari seniman bela diri tertinggi yang sangat kuat, orang-orang akan berpikir bahwa benda itu ditinggalkan oleh seniman bela diri cahaya tertinggi. Setelah mendengar penjelasan Feng Hao, semua orang sekali lagi ketakutan. Mereka tidak pernah membayangkan hasil seperti itu akan terjadi. Itu sama saja dengan omong kosong. Melihat tatapan di sekitarnya, Feng Hao tahu bahwa mereka tidak akan mempercayainya jika dia tidak melanjutkan. Ia melanjutkan, kau harus tahu bahwa menurut Sovereign Guiyi, ini adalah tulang jari dari radians Sovereign. Dengan kata lain, radians Sovereign terutama mengembangkan hukum cahaya. Seperti yang kita ketahui bersama, meskipun jenis hukum yang berbeda tidak dapat diperoleh, namun hukum cahaya merupakan pengecualian. Ciri hukum semacam ini adalah bersifat inklusif. Dengan kata lain, hukum cahaya dapat menyatu dengan hukum lain. Salah satu alasan mengapa saya curiga. Baru saja, senior Guiyi mengatakan bahwa hukum dengan atribut yang berbeda tidak dapat diserap. Ini sangat benar, tetapi untuk hukum cahaya, ini tidak ada. Kedua, aku juga merasakan kekuatan ketuhanan tertinggi di dalamnya, dan sepertinya itu sedikit tidak biasa. Seolah-olah itu ditambahkan secara paksa oleh seseorang, dan tidak terkandung di dalamnya. Apakah ini normal? Ketiga, ketika saya memegang palankes ini di tangan saya, saya semakin yakin bahwa palankes ini tidak biasa. Itu karena saya ingin menyerap kekuatan ilahi dari palankes ini, tetapi ternyata saya tidak berhasil. Kempat, tulang jarinya terlalu rapuh. Kalaupun saya cubit, akan berubah menjadi bubuk. Apakah ini normal? Empat pertanyaan terus-menerus disuarakan dari mulut Feng Hao. Hal ini segera menyebabkan para ahli yang hadir tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. Sekarang setelah mereka memikirkannya dengan hati-hati, itu memang seperti yang dikatakan Feng Hao. Tatapan semua orang tertuju pada Gu Yi. Terbukti, ada sesuatu yang salah dengan tulang jari itu, dan Gu Yi sengaja menyembunyikannya, menyebabkan semua orang berpikir bahwa itu adalah tulang jari penguasa yang asli. Kau hanya mengatakan hal yang tidak masuk akal. Jika itu bukan tulang jari penguasa, lalu apa itu? Tubuh Gu Yi gemetar karena marah saat dia menunjuk ke arah Feng Hao. Kamu tidak punya bukti apapun, kamu hanya memfitnahku. Huff, jangan kira tidak ada yang mengetahuinya. Melihat Gu Yi masih berusaha menyangkalnya, Feng Hao mencibir, jika aku tidak salah, ini adalah tulang jari dari sebuah eksistensi yang bertarung dengan Radian Soverein, bukan Radian Soverein. 2542 Mendengar penjelasan Feng Hao, banyak orang yang hadir merasa sulit dipercaya. Kedengarannya terlalu sulit dipercaya. Ternyata itu bukanlah tulang jari yang mulia penguasa cahaya, melainkan tulang jari penguasa cahaya yang terhormat yang telah membunuh musuh-musuhnya. Wajah Gu Yi menjadi pucat saat mendengar kesimpulan Feng Hao. Itu karena kesimpulan Feng Hao benar. Dia baru menelitinya secara menyeluruh setelah mendapatkan tulang jari penguasa, tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada keberadaan mengerikan di dunia ini yang bisa melihatnya dengan sekali pandang. Kamu pikir kamu ini siapa? Itu hanya kesimpulanmu. Itu benar. Gu Yi adalah penatua tertinggi Lembah Dao mendalam kita. Apakah dia akan melakukan hal seperti itu? Itu omong kosong. Pada saat ini, banyak ahli dari Lembah Dao yang mendalam tidak tahan lagi dan berdiri untuk membersihkan nama Gu Yi. Selain itu, mereka bersikeras bahwa Feng Hao mengarang kebenaran. Namun, ada sebagian orang yang terdiam. Itu karena mereka memahami dengan jelas bahwa meskipun Feng Hao tidak memiliki bukti apapun untuk mendukung perkataannya, hal itu dapat menjelaskan mengapa tulang jari itu begitu mudah hancur. Senior Gu Yi, apa yang terjadi? Beritahu kami, Yue Huang merenung sejenak sebelum dia melihat ke arah Gu Yi. Dia ingin melihat trik apa lagi yang dilakukan Gu Yi. Saat ini, Gu Yi dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tahu bahwa Feng Hao bisa melihatnya dengan sekali pandang, dia tidak akan menyerahkan tulang jari itu kepadanya. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri. Bahkan bisa dikatakan namanya akan menjadi bahan tertawaan di kemudian hari jika tidak hati-hati. Penatua tertinggi dari lembah dao yang mendalam telah menggunakan metode seperti itu untuk memperjuangkan embryo roh. Belum lagi menara melangkah abadi, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di dunia pengelai di masa depan. Tiba-tiba Gu Yi berubah pikiran. Mungkin dia bisa berpura-pura tidak tahu. Ya, dia pasti bisa melakukan itu. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa melihat melalui harta karun abadi, jadi wajar jika dia tidak bisa melihatnya. Dengan cara ini, dia dapat menghindari situasi yang memalukan. Saat ini, Gu Yi tidak lagi berani mempermalukan Immortal Stepping Tower. Sebaliknya, ia mencoba yang terbaik untuk menghindari situasi yang memalukan. Aku juga tidak tahu, apakah kamu curiga aku sengaja melakukannya. Segera, Gu Yi bertindak dan berkata. Dia dengan dingin menyapu matanya ke arah yang lain dan berkata, sekarang tulang jari itu sudah tidak ada lagi, tidak ada gunanya apapun yang kamu katakan. Lalu bagaimana jika tulang jari itu palsu? Memang benar, Le Huang dan yang lainnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Bagaimanapun, Le Huang harus mempertimbangkan identitas Gu Yi. Selain itu, jika mereka terus melanjutkan masalah ini, mereka mungkin melibatkan Feng Hao. Meskipun Feng Hao saat ini aman di Menara Melangka Abadi, begitu dia meninggalkan Menara Melangka Abadi dan Gu Yi menaruh dendam padanya, tidak ada yang bisa menyelamatkannya jika dia ditangkap oleh Gu Yi. Setelah mendengar jawaban Gu Yi, beberapa ahli dari Lembah Suan Dao terdiam. Rupanya, mereka tahu ada sesuatu yang salah dari kata-kata Gu Yi. Bahkan, beberapa ahli mulai mencurigai Gu Yi. Palankes ini milik Anda dan Anda benar-benar berani mengatakan bahwa Anda tidak mengetahuinya. Jika Feng Hao tidak muncul hari ini, bukankah aku akan membiarkanmu lolos dengan barisan acak dan mendapatkan keberadaan langka seperti Embryo Roh? Namun karena identitas Gu Yi, tidak ada yang berani melangkah maju. Semua orang yang hadir mengetahui latar belakang satu sama lain, dan mereka tidak perlu menaruh dendam pada Gu Yi atas hal ini. Namun, saat ini, hanya Baosian yang menonjol untuk memuluskan segalanya. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata, sekarang keadaannya sudah seperti ini, meskipun tidak ada bukti atas apa yang dikatakan adik kecil ini, itu membuktikan bahwa Palankes tersebut bukanlah Palankes yang sebenarnya. Dengan kata-kata Baosian, suasana langsung meredah. Feng Hao juga dengan bijaksana tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh, karena dia merasa tidak perlu melakukan hal itu. Omong-omong, lelaki tua ini juga telah melakukan kesalahan. Lagi pula, bahkan dengan penglihatanku, aku tidak bisa melihatnya. Aku harus mengatakan bahwa generasi muda memang lebih baik daripada yang tua. Baosian juga mengungkapkan ekspresi bersalah saat dia menatap Feng Hao dengan tatapan yang tak terlukiskan. Dalam pandangannya, Feng Hao hanyalah eksistensi alam berdaulat, namun ia tampaknya memiliki metode yang agak khusus dalam mengidentifikasi harta karun. Pada saat ini, Le Huang juga angkat bicara, ya, benar. Bahkan senior Baosian pun bisa membuat kesalahan, yang berarti tulang jari ini tidak sederhana. Meskipun senior Gu Yi adalah penguasa, tetap tidak terduga dia bisa melakukannya. Melakukan kesalahan. Setelah Le Huang dan Baosian menjadi penengah di antara mereka berdua, banyak ahli langsung mengerti di dalam hati bahwa mereka hanya ingin menyelesaikan masalah ini dan tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Bagaimanapun, kedua belah pihak tidak menderita kerugian apapun saat ini. Sekalipun Gu Yi tidak senang dengan hasil ini, dia harus menerimanya. Selanjutnya, dia harus mengertakkan gigi dan menerimanya. Pada titik ini, tidak peduli seberapa keras dia mencoba menjelaskan, itu sia-sia. Hanya senyuman tipis yang tersisa di wajah Feng Hao. Senyuman yang tak terlukiskan muncul di hatinya saat dia melihat ke arah Gu Yi. Dia tahu bahwa terlepas dari apakah itu Gu Yi, Le Huang, atau bahkan orang lain yang hadir, mereka semua sangat menyadari apa yang sedang terjadi. Hanya saja belum ada yang menunjukkannya. Karena tidak ada yang ingin menyinggung Grand Elder dari lembah Dao yang mendalam. Feng Hao mengangkat bahunya dan pura-pura menghela nafas, Senior Gu Yi, kamu harus lebih jelis saat mengumpulkan barang lain kali. Menghadapi kata-kata Feng Hao, Gu Yi hanya bisa memaksakan senyum. Dia sangat marah di dalam hatinya. Dia tidak hanya kehilangan kualifikasi untuk memperjuangkan embryo spiritual, dia juga hampir dipermalukan di depan begitu banyak ahli. Ini adalah bagian yang paling menyebalkan baginya. Namun, betapapun marahnya dia, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah tersenyum, menangkupkan tinjunya ke arah Kaisar Le dan yang lainnya, dan buru-buru pergi. Lagi pula, dia benar-benar tidak punya wajah untuk terus tinggal di sini. Menyaksikan sosok Gu Yi yang menyedihkan pergi, hati Le Huang bersemi dengan gembira. Gu Yi akhirnya menderita kerugian besar. Orang itu benar-benar kejam. Dia sebenarnya ingin membuat rencana melawan Immortal Stepping Tower. Jika bukan karena Feng Hao, bahkan Baosian tidak akan bisa melihat rahasia tulang jari itu. Pada akhirnya, Immortal Stepping Tower lah yang akan menderita. 2543 Apa yang diberikan sebagai imbalannya? Setelah lelucon seperti itu, banyak ahli yang hadir menggelengkan kepala dalam diam. Prosesnya sungguh memuaskan untuk ditonton. Tidak ada yang bisa memperkirakan hasil ini. Karena itu, banyak ahli di tempat kejadian yang menilai Feng Hao lebih tinggi. Mereka tidak memandangnya sebagai Kaisar Agung biasa. Lagi pula, dia telah melakukan sesuatu yang bahkan Dewa Harta Karun pun tidak bisa melakukannya. Itu benar. Adapun Baosian, dia diam-diam memuji di dalam hatinya. Meskipun latar belakang Feng Hao tidak diketahui, kemampuannya telah membangkitkan penghargaannya terhadap bakat. Dalam hatinya, dia bahkan berpikir untuk mengambil Feng Hao sebagai muridnya. Benar saja, generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Sekarang keadaan sudah seperti ini, tidak akan banyak orang yang bisa berpartisipasi sampai akhir. Pada saat ini, Dr. Suan tersenyum tipis dan berkata, Memang, selain Gu Yi, masih ada tiga orang lagi. Yang satu memiliki senjata ilahi tertinggi yang tidak lengkap, yang satu memiliki buah surgawi linglong, dan yang satu lagi memiliki kristal ilahi tertinggi. Ketiganya adalah pesaing terkuat, dan sekarang ada juga Feng Hao. Tentu saja, prasyaratnya adalah Feng Hao mampu mengambil sesuatu yang bernilai sama. Kalau tidak, tidak mungkin dia bisa mendapatkan embryo roh. Nak, kamu cukup enak dipandang. Jika barang yang kamu keluarkan tidak terlalu jelek, orang tua ini akan secara sukarela mundur dari kompetisi ini. Pada saat ini, Dr. Suan tersenyum tipis ketika dia berbicara. Bagaimanapun, tindakan Feng Hao telah memungkinkan menara melangkah abadi menghindari kerugian besar. Jika Immortal Stepping Tower berhasil mendapatkan apa yang disebut sebagai tulang jari penguasa bersinar, mereka akan menderita kerugian besar. Benar, bocah. Karena Dr. Suan sudah mengatakannya, maka aku juga akan mengatakan hal yang sama. Selama keadaanmu tidak terlalu buruk, maka aku juga akan mundur dan membantumu. Pada saat ini, pria parubaya lainnya tertawa. Feng Hao mengenalinya. Dia adalah pria yang memiliki Sovereign Divine Crystal. Dilihat dari pakaiannya, dia pasti seseorang dari puncak Ling Xiao, dan tingkat pengolahannya juga tidak rendah. Kalau begitu si kecil ini akan berterima kasih pada kedua seniornya dulu. Feng Hao berkata sambil tersenyum tipis. Kemudian, dia menunjukkan ekspresi percaya diri dan berkata, apapun yang terjadi, aku harus mendapatkan embryo spiritual ini hari ini. Haha, anak muda memang cukup sombong. Kalau begitu, saya akan menunggu untuk melihat apa yang bisa Anda keluarkan untuk memperluas wawasan semua orang. Dr. Xuan dan Bao Xian saling memandang dan tersenyum. Karena Feng Hao pun mengatakannya, mereka mulai menantikan apa yang akan dibawakan Feng Hao. Apalagi dari kelihatannya, yang lain juga terlihat sangat tertarik. Mereka tidak lagi berpikir bahwa Feng Hao adalah bocah nakal tanpa nama yang asal usulnya tidak diketahui. Bagaimana orang biasa bisa memiliki mata yang tajam. Bahkan Gu Yi, yang berada dalam keadaan menyesal, menatap Feng Hao dengan ekspresi muram. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan orang ini. Menghadapi begitu banyak tatapan, Feng Hao dengan lembut tersenyum dan berkata kepada Kaisar Musik, ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Menghadapi tindakan Feng Hao, Kaisar Musik bingung. Dia menganggukkan kepalanya dan berkata, bicaralah. Hal yang ingin saya perdagangkan agak istimewa, dan saya tidak ingin terlalu banyak orang mengetahuinya. Feng Hao merenung sejenak sebelum berbicara perlahan. Ini karena dia berencana mengambil suatu barang untuk diperdagangkan. Begitu barang ini diketahui oleh orang-orang di dunia, kemungkinan besar semua orang akan menjadi gila. Oke, Kaisar Musik mengernyitkan alisnya. Jika itu terjadi di masa lalu, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi setelah campur tangan Gu Yi, itu bukanlah ide yang bagus. Dia berada dalam dilema saat ini. Ada apa? Bisakah kamu memberiku gambaran kasarnya? Kaisar Musik merenung dan segera menyadari bahwa jika Feng Hao tidak berbohong, maka hal yang ingin dia keluarkan akan mengejutkan. Teknik pengembangan kekuatan Percayalah, kekuatan ini hanya muncul di legenda. Sudut bibir Feng Hao terangkat. Dia tidak ingin berdagang dengan cara ini, tetapi pihak lain adalah Kaisar Musik dan saudara laki-laki kedua Lesin. Yang terpenting, setelah setengah hari mengenal satu sama lain, Feng Hao merasa bahwa Kaisar Musik adalah orang yang dapat diandalkan. Karena itu yang terjadi, tidak rugi baginya untuk menukar teknik budidaya kekuatan yang dia miliki. Kekuatan Kaisar Musik mengerutkan alisnya. Dia tampak ragu-ragu karena tindakan seperti itu pasti akan membuat para ahli lainnya tidak senang. Namun setelah mendengar kata-kata Feng Hao, dia sangat tertarik dengan kekuatan yang dibicarakan Feng Hao. Izinkan aku mendiskusikannya dengan yang lain. Kaisar Musik mengatupkan giginya. Dia tidak langsung setuju, juga tidak menolak. Sebaliknya, dia memberikan jawaban yang sangat relevan. Tidak apa-apa, aku bisa menunggu. Feng Hao tersenyum. Jika Kaisar Musik bersikeras, maka dia hanya bisa menyerah. Bagaimanapun, teknik budidaya hukum waktu jauh lebih penting baginya daripada apa yang disebut Embryoro. Jika bukan karena Lesin, dia tidak akan mempertimbangkan untuk menggunakannya sebagai pertukaran. Itu benar, hal yang ingin ditukarkan Feng Hao adalah teknik budidaya hukum waktu. Dia sudah menghafal teknik budidaya hukum waktu yang tercatat pada setengah tablet perunggu yang dia temukan di Lautan Es. Meskipun Feng Hao masih belum memahami kekuatan ini, dia jelas memiliki teknik budidaya. Segera setelah itu, Kaisar Le memasang ekspresi muram saat dia mendiskusikan masalah tersebut dengan Baosian dan Dr. Xuan dengan suara rendah. Setelah itu, dia pergi beberapa saat. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Feng Hao menduga Kaisar Le pergi berkonsultasi dengan ayahnya. Namun, Feng Hao tidak cemas. Bagaimanapun, bahkan jika kesepakatan itu tidak berhasil, bukan dia yang akan menderita, melainkan Kaisar Musik. Sekarang, semuanya tergantung pada apakah Kaisar Musik memiliki kesempatan untuk mendapatkan teknik budidaya hukum waktu. Adegan ini menyebabkan para ahli lainnya berdiskusi. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan Kaisar Musik. Kenapa dia tiba-tiba berhenti? Mereka semua menunggu untuk melihat apa yang akan dibawakan Feng Hao. Kira-kira setengah jam kemudian, Kaisar Musik muncul, diikuti oleh Baosian dan Dr. Xuan. Keduanya tersenyum tipis di wajah mereka dan menatap Feng Hao dengan tatapan aneh. Saudara Hao, ayah saya telah memberikan persetujuannya. Anda dapat berdagang seperti ini, tetapi Baosian dan Dr. Xuan harus hadir. Ini adalah hal pertama yang dikatakan Kaisar Musik setelah dia muncul. 2544 Saya harap begitu. Melihat ekspresi percaya diri Feng Hao, hati Lehuang mau tidak mau dipenuhi dengan antisipasi. Dia telah menentukan bahwa latar belakang Feng Hao tidak sederhana, dan ada kemungkinan besar dia memiliki kemampuan ilahi yang kuat di belakangnya. Bagaimana sesuatu dari seseorang dengan latar belakang seperti itu bisa menjadi sederhana? Meskipun tindakannya telah menimbulkan ketidakpuasan, Lehuang tidak bisa mempedulikannya. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan persetujuan ayahnya, jadi dia tentu saja tidak perlu khawatir tentang apapun. Terlebih lagi, tanpa Guiyi yang menimbulkan masalah, yang lain tentu saja tidak akan terlalu berani mengkritik menara melangkah abadi. Mengikuti Lehuang, Feng Hao memasuki pavilion yang sangat rahasia, dengan Xuan Yi dan Bao Xian mengikuti dari belakang. Bagaimanapun, mereka berdua adalah veteran di Immortal Stepping Tower, dan senioritas mereka tidak lemah bahkan di Soaring Skypik. Feng Hao melihat sekeliling dan menganggupkan kepalanya. Pada saat yang sama, dia menoleh ke Lehuang dan berkata, saya akan memberikan teknik penanaman hukum ini kepada Anda, tetapi saya tidak dapat menjamin bahwa Anda akan dapat mempelajarinya dari waktu ke waktu. Bahkan saya pun tidak bisa mempelajarinya. Saya hanya berhasil memahaminya sedikit setelah bertahun-tahun berkultivasi. Haha, Saudara Hao, kamu pasti bercanda. Untuk orang seperti kita, kekuatan macam apa yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, aku cukup penasaran. Lehuang juga tertawa. Dia tidak setuju dengan perkataan Feng Hao. Bao Xian dan Xuanyi saling bertukar pandang dan melihat keraguan di mata satu sama lain. Karena Feng Hao bertindak sangat misterius, mungkinkah dia benar-benar memiliki semacam hukum? Namun kita harus tahu bahwa hukum yang paling mendalam adalah hukum luar angkasa, dan mempelajarinya bergantung pada fisik seseorang. Meski begitu, Soaring Skypik tidak kekurangan teknik budidaya apapun yang terkait dengan hukum luar angkasa. Hukum waktu. Feng Hao tersenyum sambil perlahan mengucapkan kata-kata itu. Dalam sekejap, dia melihat ekspresi Lehuang membeku, sementara Bao Xian dan Xuanyi terdiam. Ekspresi mereka bertiga bisa dibilang lucu seperti yang dibayangkan. Sesaat kemudian, permaisuri musik bereaksi dan bertanya dengan tidak percaya, apa yang kamu katakan? Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata sambil terkekeh, Hukum waktu. Kamu seharusnya sudah pernah mendengar tentang kekuatan ini sebelumnya. Hukum waktu adalah kekuatan yang melampaui hukum ruang. Hanya saja tidak muncul berkali-kali. Sial. Hukum waktu. Kamu tidak bercanda denganku, kan? Permaisuri Le berteriak kaget. Ini sungguh tidak terbayangkan. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang bisa memahami hukum waktu. Bahkan Lian Bao Xian dan Dr. Xuan pun terkejut. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Lehuang adalah putra dari Master Sekte Puncak Ling Xiao, dan mereka berdua adalah tetua dari Puncak Ling Xiao. Mereka telah melihat banyak hal, jadi tentu saja mereka telah mendengar tentang hukum ini. Hukum waktu adalah sesuatu yang hanya mereka baca di buku-buku kuno. Namun, belum pernah ada eksistensi yang memiliki hukum seperti itu. Tentu saja, mereka menilai itu hanyalah legenda. Namun, Feng Hao telah memberitahu mereka bahwa hukum seperti itu benar-benar ada. Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda denganmu? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Lalu, dia perlahan mengulurkan telapak tangannya. Tidak ada cahaya yang menyilaukan, tapi ruang di sekitar telapak tangannya mulai terdistorsi. Fluktuasi ini sepertinya bukan hukum ruang angkasa, namun ia memiliki fluktuasi energi yang khusus. Ini, inilah hukum waktu. Permaisuri musik menatap telapak tangan Feng Hao dengan tercengang. Dia merasa ini adalah hal paling tak terbayangkan yang pernah dia lihat dalam hidupnya. Hukum waktu secara pribadi telah muncul di depan matanya. Sepertinya ini bukan hukum luar angkasa. Bao Xian menelan seteguk air liur. Tentu saja, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Namun, saat tangannya yang gemetar perlahan mendekati area sekitar telapak tangan Feng Hao, dia segera menarik kembali tangannya seolah baru saja ditepuk. Ini benar-benar hukum waktu. Saya dapat merasakan aliran waktu tidak normal. Bao Xian memasang ekspresi aneh di wajahnya. Feng Hao sebenarnya memiliki hukum waktu. Setelah mendapat persetujuan Bao Xian, Permaisuri musik dan Dr. Suan tentu saja tidak memiliki keraguan. Selain itu, mereka dengan jelas mengetahui bahwa hukum luar angkasa sepertinya tidak menyebabkan riak seperti itu. Jadi, hanya ada satu penjelasan, itu adalah hukum waktu. Apa-apaan ini, sebenarnya aku cukup beruntung bisa melihat hukum waktu dalam hidupku. Tidak ada seorang pun yang akan mempercayaiku meskipun aku memberitahu mereka, Gumam Permaisuri musik. Hukum waktu adalah kekuatan yang hanya ada dalam legenda, namun itu benar-benar muncul di depan matanya. Bukannya tidak ada yang mengetahui hukum waktu. Setidaknya, saya mengenal dua orang yang mengetahuinya. Feng Hao berkata sambil tersenyum tipis. Baginya, hukum waktu terlalu sulit untuk dikembangkan. Bahkan seseorang dengan bakatnya hanya menggores permukaannya setelah memahaminya selama bertahun-tahun. Pada dasarnya itu bukan apa-apa. Sebenarnya ada orang lain yang telah memahami hukum waktu. Siapa mereka? Mengapa kedua faksi penguasa kita tidak mengetahuinya? Permaisuri musik terkejut sekali lagi. Tidak, ada seseorang yang pernah memiliki hukum ini. Namun, aku hanya mendengarnya. Penguasa primordial, pengkhianat yang meninggalkan puncak Ling Xiao dan Lembah Suandao, memiliki hukum ini. Pada saat ini, Bausian terdiam, seolah dia teringat sesuatu. Grand Miss Sovereign, dia sebenarnya memiliki hukum semacam ini. Pantas saja, kaisar musik menganggupkan kepalanya. Dia secara alami akrab dengan nama ini. Di puncak langit tinggi, nama ini disebutkan oleh hampir semua orang di sekte tersebut. Ada satu lagi, dan aku yakin kalian berdua juga mengetahui keberadaan mereka. Feng Hao tersenyum misterius. Siapa? Siapa lagi yang begitu menentang surga? Sial, ini hukum waktu. Permaisuri musik terkejut saat mendengar kata-kata Feng Hao. Sian, orang suci. Dia memiliki hukum waktu, dan dia bahkan lebih menakutkan dariku. Percayalah, jika kamu bertemu dengannya, sebaiknya kamu lari sejauh mungkin. Feng Hao mengangkat bahu. Dia tidak banyak bicara. Dia hanya ingin mengingatkan ratu musik. Lagi pula, sebagai putra dari master sekte puncak Ling Xiao, cepat atau lambat dia akan menemui musim semi. Orang suci dari Sian. Aku kenal dia, tapi aku tidak pernah bisa mengumpulkan informasi apapun tentang dia. Jadi dia sebenarnya memiliki hukum waktu. Ini bukan masalah kecil. Permaisuri musik mengerutkan kening. Begitu organisasi Sian terlibat, sekecil apapun masalahnya, mereka tidak bisa dianggap enteng. 2.545 Setelah mendengar pertanyaan Feng Hao, Le Huang, Bao Sian, dan Dr. Suan tahu bahwa transaksi ini sangat berharga. Meskipun embryo spiritual jarang ditemukan, namun jelas lebih berharga daripada hukum waktu. Hukum waktu adalah kekuatan yang hanya ada dalam legenda, dan bahkan lebih langka daripada embryo spiritual. Le Huang terdiam beberapa saat, sebelum ekspresinya berubah serius. Dia memandang Feng Hao dan berkata, Saudara Hao, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan, tetapi saya harus mengatakan ini. Dari seginilai, teknik budidaya hukum waktu jauh melampaui embryo spiritual. Tidak adil bagimu. Bao Sian dan Dr. Suan juga menganggupkan kepala. Jika itu orang lain, mereka pasti akan langsung setuju. Namun, Le Huang sepertinya tidak ingin Feng Hao menderita kerugian. Sebaliknya, dia tidak ingin berdagang dengannya. Haha, kakak Le, aku adalah orang yang menepati janji. Terlebih lagi, kami cocok melakukannya dengan baik. Meskipun teknik budidaya hukum waktu sangat langka, itu bukanlah sesuatu yang bisa dipelajari oleh sembarang orang. Senyum tipis muncul di wajah Feng Hao. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkan Le Huang. Kata-kata itu saja sudah cukup bagi Feng Hao untuk berteman dengannya. Terlebih lagi, Le Huang bukanlah orang luar. Setidaknya, dia adalah saudara laki-laki kedua Le Xin, jadi dia tidak dirugikan. Melihat Feng Hao masih bersikeras menggunakan teknik budidaya hukum waktu sebagai gantinya, Le Huang menjadi sangat bersemangat. Dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, Baiklah, aku akan mengatakannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan aku adalah saudara. Bao Xian dan Dr. Xuan saling bertukar pandang dan mengangguk sambil tersenyum. Mereka juga merasa bahwa Feng Hao tidak sederhana, dan tidak buruk bagi Le Huang jika mereka bisa berteman dengannya. Feng Hao tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Namun, jika dia tahu bahwa Le Huang dan Huang Fu Fu Shuang akan menikah, ekspresinya pasti akan sangat menarik. Hal yang sama juga terjadi pada Le Huang. Namun, keduanya saat ini tidak mengetahui identitas satu sama lain, sehingga mereka mulai berkomunikasi satu sama lain. Meskipun sebagian besar didasarkan pada metode penanaman hukum waktu, Feng Hao tidak keberatan. Setelah Feng Hao mengambil keputusan, dia segera menyerahkan teknik budidaya hukum waktu kepada Le Huang. Itu selalu ada dalam pikirannya, jadi tidak ada masalah baginya untuk melafalkannya. Apalagi Feng Hao juga sangat tidak bertanggung jawab. Metode kultivasinya ada di sini, tetapi cara mengolahnya dan memahaminya tergantung pada individu. Orang lain tidak dapat menyampaikan pengalamannya, bahkan dia pun tidak dapat melakukannya. Kaisar musik tidak terlalu mempermasalahkan hal ini. Menurutnya, teknik budidaya hukum duniawi saja sudah cukup. Itu karena meskipun dia tidak bisa berkultivasi, akan selalu ada seseorang yang cocok untuk berkultivasi di puncak Ling Xiao yang besar. Selama masih ada, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuk puncak Ling Xiao. Bertahun-tahun yang lalu, penguasa primordial telah muncul, dan kemungkinan besar penguasa primordial kedua akan muncul. Oleh karena itu, Le Huang memperoleh keuntungan besar dalam transaksi ini. Jika itu orang lain, Feng Hao tentu saja tidak akan mau menderita kerugian. Namun, pihak lain adalah saudara laki-laki kedua Le Xin, jadi dia tidak mempermasalahkannya. Terlebih lagi, hukum waktu bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan hanya karena seseorang menginginkannya. Selain fisik yang cocok, itu juga tergantung keberuntungan. Kita harus tahu bahwa bahkan dia belum sepenuhnya memahaminya setelah bertahun-tahun bekerja keras. Dia hanya memahami permukaannya saja. Dengan sangat cepat, mereka berempat muncul kembali di hadapan semua orang. Ketika mereka melihat penampilan mereka, semua orang, termasuk Duyi, memusatkan perhatian pada mereka, ingin tahu hasilnya. Setelah beberapa diskusi, hak untuk menukar embryo spiritual akan diberikan kepada teman di sampingku ini. Kaisar musik mengalihkan pandangannya ke sekeliling tempat itu saat dia berbicara dengan nada acuh-ta'acuh. Kata-katanya langsung menimbulkan keributan. Mereka semua ingin tahu apa yang telah diambil Feng Hao untuk membuat menara penginjak abadi memutuskan transaksinya. Tuan muda, kami ingin tahu apa yang diambil orang itu. Bisakah Anda memberitahu kami? Seseorang akhirnya menonjol saat ini. Lehuang memfokuskan pandangannya dan melihat bahwa orang ini adalah seorang ahli dari lembah Dao yang mendalam. Mungkin itu niat Guyi. Si tua bangka itu masih belum cukup mempermalukan dirinya sendiri. Lehuang mengutuk dalam hatinya, tetapi tetap mempertahankan senyum tipis di wajahnya. Menurut persetujuanku dengannya, aku tidak bisa mengungkapkan benda seperti itu. Terlebih lagi, Bao Xian dan Dr. Xuan telah menyaksikannya. Benda yang dia keluarkan pasti layak ditukar dengan embryo roh. Terlebih lagi, benda itu bahkan lebih berharga daripada benda itu. Barang-barang di tangan para ahli ini. Itu benar, aku bisa menjaminnya. Dengan adanya aku, kalian tidak akan berpikir bahwa menara penginjak abadi kita terlibat dalam transaksi mencurigakan, kan? Kata Dr. Xuan. Karena statusnya sebagai Dr. Xuan, setelah dia mengatakan itu, tidak banyak orang yang menanyainya lagi. Bahkan ahli dari lembah Suandao yang menanyainya sebelumnya tidak berani mengatakan apapun lagi. Lagi pula, dia tidak berani menjadi Dr. Xuan, jika tidak, lembah Suandao pun tidak akan bisa melindunginya. Karena itu masalahnya, maka kami hanya bisa menerimanya dengan sepenuh hati. Embryo spiritual ini ditakdirkan untuk tidak bernasib bersama kami dan hanya bisa menjadi milikmu, pahlawan muda. Pada saat ini, ahli dengan Sovereign Divine Armament yang tidak lengkap tersenyum. Meskipun Embryo roh itu langka, benda yang mereka keluarkan tidak bisa dibandingkan dengan itu. Jadi tidak ada yang bisa mereka lakukan mengenai hal itu. Terima kasih telah membiarkanku menang. Feng Hao tersenyum sambil menangkupkan tangannya ke arah mereka. Permaisuri musik melambaikan tangannya, dan nona Scarlet berjalan mendekat dengan piring batu giyok berisi Embryo roh. Permaisuri musik menunjuk ke sana dan berkata, Saudara Hao, benda ini milikmu. Mata Feng Hao berbinar, Embryo roh akhirnya ada di tangannya. Dia sangat bersemangat di dalam hatinya, tapi dia masih menganggupkan kepalanya. Aku akan menyerahkannya padamu untuk saat ini. Kalau aku tidak salah, pasti ada segelnya. Aku khawatir tidak sesederhana itu, kan? Haha, kamu memang pintar. Awalnya aku ingin memberitahumu tentang hal itu, tapi karena kamu sudah menyadarinya, jadi tidak apa-apa. Aku akan memberitahumu tentang hal itu ketika kita berdua sedang minum dan mengobrol dengan Riang setelah acara selesai. Lelang berakhir, Lehuang tertawa terbahak-bahak. Baiklah, Feng Hao menganggupkan kepalanya. 2546. Bahkan jika dia tidak tertarik dengan barang yang dilelang, wawasan Feng Hao memang telah diperluas. Dia sekarang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang fondasi Immortal Stepping Tower. Pada akhirnya, yang membuat Feng Hao tidak tahu harus tertawa atau menangis adalah seorang wanita dengan perawakan istimewa benar-benar muncul dan dilelang sebagai komoditas. Ekspresi orang lain tidak banyak berubah, seolah-olah mereka sudah terbiasa. Meskipun Feng Hao mengerutkan alisnya dan tidak menyukai perasaan ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, ini adalah urusan Immortal Stepping Tower. Dia tidak bisa mengubah apapun meskipun dia tidak menyukainya. Pelelangan berlangsung lebih dari setengah hari. Selain embryo spiritual yang muncul sebelumnya, ada juga banyak barang langka lainnya yang hanya dilihat sekilas oleh Feng Hao. Bagaimanapun, hal-hal yang cocok untuk diri sendiri adalah yang terbaik. Akhirnya, dengan pengumuman Nona Scarlet, pelelangan pun akhirnya berakhir. Lehuang dengan gembira berjalan mendekat dan berkata kepada Feng Hao, sekarang pelelangan sudah selesai, ayo pergi, kita tidak akan pergi sampai kita mabuk malam ini. Feng Hao mengangguk sambil tersenyum. Dia merasa Lehuang adalah orang yang baik. Setidaknya, dia tidak sedang merencanakan sesuatu. Harus diketahui bahwa jarang sekali menemukan karakter seperti itu di antara negara-negara besar. Tuan Muda, gadis Lesin itu juga telah mengirim pesan. Dia sedang dalam perjalanan. Pada saat ini, Suwanyi juga berjalan mendekat, gemetar. Wajahnya yang layu menunjukkan ekspresi yang langka. Dia jelas sangat bangga ketika berbicara tentang Lesin. Haha, lebih baik lagi dia ada di sini. Kakak Hao, aku akan memperkenalkan adik perempuanku padamu nanti. Aku yakin dia cukup penasaran denganmu. Lagi pula, memiliki hukum waktu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Lehuang tersenyum. Hati Feng Hao tersentak. Dia juga cukup bersemangat. Dia akan segera bisa bertemu Lesin. Namun, dia menyembunyikan kegembiraannya agar tidak ada yang bisa merasakannya. Aku juga ingin bertemu wanita aneh seperti adik perempuanmu. Feng Hao tersenyum dengan tenang. Tidak ada yang bisa melihat ada yang salah dengan dirinya. Ayo, kita minum dulu. Aku sangat senang bisa mengenal sahabat karib seperti kakak Hao. Permaisuri Lejelas juga sangat senang. Feng Hao mengangguk. Segera setelah itu, mereka berdua menuju ke sebuah bangunan di dalam menara penginjak abadi untuk minum sepuasnya. Harus dikatakan bahwa layanan menara penginjak abadi cukup menyeluruh. Ada anggur berkualitas dan makanan lesat, dan bahkan banyak wanita cantik. Kak Le, sepertinya kamu punya cukup banyak wanita kepercayaan. Saat mereka berdua duduk, Feng Hao melirik wanita di samping Le Huang dan tersenyum tipis. Teman-teman, kamu tahu. Sudut mulut Kaisar Le sedikit terangkat saat dia berkata, aku tidak terlalu menginginkan kekuasaan dalam hidupku, tapi aku punya pacar. Temperamen yang sebenarnya, Feng Hao sedikit mengerucutkan bibirnya. Meskipun permaisuri musik tampak romantis, biasanya orang seperti inilah yang bisa dijadikan teman. Ini karena mereka tidak akan berkomplot melawan Anda di belakang Anda, dan mereka tidak akan berselisih dengan Anda demi keuntungan. Jika saudara Hao bersedia, ada beberapa wanita cantik di menara penginjak abadi milikku. Bagaimana kalau, permaisuri musik bergerak mendekat dengan ekspresi, kamu tahu maksudku. Sedikit kecanggungan muncul di wajah Feng Hao. Beraninya dia mengangguk setuju. Lelucon yang luar biasa, Le Xin akan segera datang, dan jika dia mengetahuinya, sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Eh, lupakan saja. He he, Feng Hao dengan canggung tersenyum dan langsung menolak. Dia memang mengumpat dalam hatinya, apakah kamu tidak takut adikmu akan menyiksaku nanti? Melihat ekspresi canggung di wajah Feng Hao, permaisuri musik juga tertawa terbahak-bahak. Segera setelah itu, mereka berdua berbincang secara detail beberapa saat sebelum mereka secara bertahap sampai ke topik utama. Saat mereka minum, permaisuri musik tiba-tiba berkata, Saudara Hao, saya sarankan agar Anda tinggal di menara penginjak abadi selama beberapa hari lagi. Maksudmu, kamu takut seseorang akan bertindak melawanku di luar? Feng Hao sedikit mengernyit. Dia tidak bodoh? Jadi dia secara alami memahami arti dibalik kata-kata permaisuri musik. Meskipun aku tidak bisa menjamin bahwa orang-orang itu tidak akan menatapku, aku khawatir aku tidak bisa menebak siapa Gu Yi. Dia mungkin benar-benar melakukan sesuatu padamu. Lehuang menghela nafas ringan. Akan lebih mudah berurusan dengan pakar biasa. Namun, ini adalah seorang tua bangka seperti Gu Yi. Gu Yi memiliki senioritas dan basis budidaya. Lehuang tidak bisa berbuat apa-apa. Gu Yi mengatakan bahwa dia sudah menjadi penguasa. Mengapa dia muncul di menara penginjak abadi? Feng Hao juga sedikit mengangkat kepalanya, kebingungan di matanya. Ceritanya panjang. Saat menara penginjak abadi pertama kali didirikan, si tua bangka Gu Yi itu langsung masuk. Saat itu, kami tidak mengenali bahwa dia adalah Gu Yi, dan baru kemudian kami mengetahui bahwa dia telah menyamar sebagai guru dewa biasa. Tidak ada yang tahu tujuannya. Permaisuri musik mengangkat bahu dengan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Ketika Feng Hao mendengar ini, ekspresi keheranan muncul di wajahnya. Sebenarnya ada hal seperti itu. Sungguh aneh. Mengapa eksistensi Sovereign Realm menyamar sebagai Divine Master biasa dan menyelinap ke Immortal Stepping Tower? Lupakan saja, itu semua sudah berlalu, jadi jangan membicarakannya lagi. Tapi sebagai saudara, aku akan mengatakan ini. Hati-hati dengan Gu Yi. Wajah Permaisuri musik juga dipenuhi kekhawatiran. Dari apa yang dia tahu, Gu Yi bukanlah orang yang murah hati. Feng Hao telah mempermalukannya dalam pelelangan, jadi Gu Yi pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Keamanan Feng Hao mungkin terjamin di Menara Penginjak Abadi, tetapi sulit untuk mengatakannya begitu dia meninggalkan Menara Penginjak Abadi. Kita akan membicarakannya nanti. Tidak mudah bagi si tua bangka itu untuk membunuhku. Feng Hao mengerutkan bibirnya saat cahaya dingin melintas di matanya. Ketika Permaisuri musik mendengar kata-kata Feng Hao, ekspresinya tidak banyak berubah, tetapi hatinya bergetar. Apa latar belakang Feng Hao? Dia sebenarnya memiliki kepercayaan diri untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Sebagai penguasa, Gu Yi hanya perlu berpikir untuk menghadapinya. Tapi Feng Hao sama sekali tidak khawatir saat ini. Sebaliknya, dia tampak yakin bisa menghadapi Gu Yi, yang sungguh jarang terjadi. Kita harus tahu bahwa budidaya Feng Hao tidak setinggi itu. Meski sedikit misterius, Permaisuri musik masih bisa menebaknya secara samar. Mungkinkah dia masih memiliki kartu truf yang tersembunyi? Permaisuri musik merenung dalam hatinya. Monster tua manakah yang membesarkan monster kecil ini hingga menjadi begitu mengerikan? 2547. Feng Hao tetap diam. Dia tidak keberatan dengan saran Le Huang, dia juga tidak mengangguk setuju. Jika memungkinkan, dia ingin meninggalkan dunia penglai sesegera mungkin setelah melihat Le Xin dan kembali ke benua seratus ras. Bagaimanapun, dia tidak hanya menyinggung Gu Yi dari lembah Suandao, tetapi juga organisasi abadi. Apalagi dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Chun. Benar, Saudara Le, bisakah kamu mengetahui sesuatu tentang organisasi abadi? Feng Hao mengangkat kepalanya dan bertanya. Abadi, puncak Ling Xiao kami, termasuk lembah Suandao, selalu memperhatikan keberadaan organisasi abadi. Fondasi sebenarnya dari organisasi abadi jauh di luar imajinasi Anda. Mungkinkah Anda memiliki dendam dengan mereka? Tanda tanya petik 2, Le Huang sedikit mengerutkan alisnya. Dia ingat Feng Hao telah menyebutkan sebelumnya bahwa ada gadis suci dari organisasi abadi yang memiliki Ya, saya memiliki sedikit hubungan dengan mereka. Jika memungkinkan, bisakah Anda membantu saya mencari tahu tentang pergerakan terbaru dari organisasi abadi? Feng Hao ragu-ragu sejenak, berharap Le Huang dapat membantunya mencari tahu. Le Huang merenung sejenak, lalu menganggup dan berkata, Baiklah, saya akan memperhatikan masalah ini. Saya akan menghubungi Anda paling lambat besok pagi. Feng Hao menganggup dan menenggak anggur di cangkirnya dalam satu tegukan. Kemudian, dia mengeluarkan embryo roh yang dia peroleh dari pelelangan hari ini Saudara Le, apakah ada hal lain yang perlu saya perhatikan mengenai embryo roh ini? Feng Hao melihat barang yang dibungkus sutra merah. Ada rune yang tak terhitung jumlahnya di atasnya, dan jelas ada segel tetap di atasnya. Embryo roh ini mempunyai segel yang dipasang di puncak ling siao kita. Untuk mencegah hilangnya spiritualitas, sekarang aku akan mengajarimu cara melepas segelnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang cara memurnikannya. Embryo roh, kamu bisa melihatnya ketika waktunya tiba. Le Huang menganggup, lalu mengeluarkan sepotong batu giok dari dadanya dan melemparkannya ke Feng Hao. Saya ingin tahu apakah saya bisa melepas segelnya sekarang. Ketertarikan Feng Hao segera terguncang. Dia belum pernah melihat embryo roh sebelumnya, tapi dia telah mendengar tentang kemampuan misteriusnya. Dia cukup penasaran. Sama sekali tidak. Ketika permaisuri musik mendengar kata-katanya, ekspresi cemas muncul di wajahnya saat dia berkata, Saudara Hao, jika kamu ingin menyempurnakan embryo spiritual, kamu harus melakukannya pada waktu yang tepat. Strip giok ini memiliki catatan di dalamnya, jadi kamu bisa mengambil keputusan setelah membacanya. Feng Hao agak terperangah dengan nasihat Lehuang. Namun, dia segera menganggupkan kepalanya dan menyimpan sol platform. Itu sudah ada di tangannya, jadi dia tidak terburu-buru mendapatkannya. Namun, pada saat itu, Feng Hao merasakan ada sosok khusus di samping Lehuang. Sosok itu muncul sekali lagi dan membisikkan beberapa kata ke telinga Lehuang. Feng Hao mengerutkan bibir dan meminum anggurnya. Dia melirik musik huang, sesuatu sepertinya telah terjadi, dan ekspresi musik huang berubah pucat. Apakah dia baik-baik saja? Suara Kaisar Yue berubah menjadi serius, dan bahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Perubahan ini menyebabkan Feng Hao tercengang. Apa yang sedang terjadi? Sosok itu menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, Dr. Suan telah merawatnya, dan situasinya optimis. Dia seharusnya baik-baik saja. Untungnya, kami memiliki seorang penatua bersama kami. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mengepalkan tangannya, wajah Lehuang menjadi pucat. Aku mengerti, kamu bisa pergi duluan. Aku akan segera menyusul. Mendengar perkataan Kaisar Le, bayangan itu menganggup dan menghilang. Saudara Le, apa yang terjadi? Feng Hao mengungkapkan ekspresi serius. Samar-samar dia bisa merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Adik perempuanku diserang oleh seorang imortal dalam perjalanan ke sini. Niat membunuh keluar dari suara Lehuang. Saat ini, sudah tidak ada lagi suasana minum. Tidak kusangka hal seperti ini benar-benar terjadi. Hati Feng Hao bergetar. Le Xin sebenarnya diserang. Namun, ekspresi Feng Hao berubah begitu cepat sehingga Lehuang tidak dapat mendeteksinya. Sialan, para dewa itu sungguh gigih. Lehuang mengertakkan gigi. Dia tidak menginginkan apapun selain membunuh jalan menuju sarang para dewa. Bagaimana kabar adik perempuanmu sekarang? Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan menyembunyikan kekhawatiran di dalam hatinya. Ini bukan masalah besar. Itu karena ada tetua yang mengikuti kita secara diam-diam. Kalau tidak, para dewa itu akan benar-benar berhasil, kata Kaisar Le dengan marah. Sepertinya kedua kekuatan tuanmu berselisih dengan dewa. Feng Hao merenung sejenak. Dia tidak menyadari hal ini sebelumnya. Dia tahu bahwa dewa dan dua kekuatan penguasa tidak akur, tapi dia tidak menyangka akan sampai sejauh ini. Segala macam pembunuhan terjadi di mana-mana. Sungguh tak terduga. Yang abadi, tidak banyak permusuhan antara puncak Ling Xiao kita. Sebaliknya, permusuhan antara lembah Suandao dan yang abadi tidak dapat didamaikan. Lehuang menggelengkan kepalanya. Alasan mengapa para dewa ingin berurusan dengan puncak Ling Xiao adalah karena kami membantu mereka menangani lembah Suandao. Itu sebabnya kami mengajak mereka. Omong-omong, permusuhan macam apa yang dimiliki para dewa dengan lembah Suandao? Itu sebenarnya bertahan sampai sekarang. Feng Hao bertanya, pura-pura tidak tahu. Evil Immortal Sovereign, pendiri para Immortal. Dikatakan bahwa Evil Immortal Sovereign hanyalah seorang wanita biasa. Belakangan, seluruh keluarganya mati di tangan tetua agung lembah Suandao. Dia berhasil melarikan diri dan memperoleh kesempatan besar untuk berkultivasi ke alam Sovereign. Dia membunuh jalannya ke lembah Suandao dan hampir menghancurkannya. Le Huang tersenyum pahit. Alasan mengapa dewa begitu kuat adalah karena mereka adalah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Mau tak mau dia bertanya-tanya apakah penguasa abadi jahat adalah Sian Er. Lagipula, ada kemungkinan besar bahwa Sian Er adalah penguasa abadi yang jahat. Itu benar, aku ingat ada seorang tetua di puncak Ling Xiao kita yang tergila-gila dengan penguasa abadi jahat. Dia menggambar potret penguasa abadi jahat. Meskipun itu hanya setengah dari penampilannya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa penguasa abadi jahat Immortal Soverein adalah wanita yang luar biasa. Le Huang tiba-tiba berkata. Mendengar ini, jantung Feng Hao berdetak kencang. Jika dia bisa melihat potret itu, bukankah dia bisa mengetahui apakah itu Sian Er. 2.548 Ketika Feng Hao mengikuti Le Huang ke pavilion lain di Immortal Trampling Tower, jantungnya bergetar saat melihat Le Xin terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat. Sudah bertahun-tahun sejak mereka terakhir bertemu, tapi penampilan Le Xin tidak banyak berubah. Dia hanya terlihat lebih dewasa dari sebelumnya. Dokter senior, ada apa dengan adik perempuanku? Ketika Kaisar Le melihat adik perempuannya jatuh pingsan, dia dengan cemas bertanya pada Suan Yi di sampingnya. Lukanya agak serius, tapi untungnya, organ dalamnya tidak terluka. Kalau tidak, saya tidak akan bisa menyelamatkannya. Dokter mengerutkan alisnya dan menghela nafas, kondisinya jauh lebih baik sekarang. Saya perkirakan butuh 3-4 hari sampai dia bangun. Wajah Le Huang berubah. Dia tahu betapa cemerlangnya keterampilan medis sang dokter. Karena dokter pun berkata demikian, mudah untuk membayangkan betapa seriusnya serangan terhadap Le Xin. Imortal, ini imortal lagi. Jika aku mengetahui siapa yang melakukannya, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Le Huang menggertakan giginya. Tuan muda kedua, saya percaya bahwa serangan organisasi imortal sudah direncanakan. Ada kemungkinan besar bahwa ada pengkhianat di Soaring Skypik. Kalau tidak, ini tidak akan terjadi. Selain Suan Yi, ada seorang lelaki tua dengan pakaian mewah. Saat ini, dia juga berbicara dengan suara acuh-ta'acuh. Saya memberikan penghormatan kepada pena tua Tian Yi. Wajah Le Huang menjadi lebih hormat saat melihat lelaki tua itu. Jika bukan karena membuntuti Tian Yi, adik perempuannya akan dibunuh oleh organisasi imortal. Pada saat itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Maksudmu seseorang membocorkan keberadaan adik perempuanku? Le Huang mengernyitkan alisnya. Seorang pengkhianat di Soaring Skypik bahkan lebih serius daripada upaya pembunuhan terhadap adik perempuannya. Sangat mungkin. Kalau tidak, pihak lain tidak akan memahami waktunya dengan akurat. Tian Yi mengangguk. Selidiki. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Tidak banyak orang yang tahu tentang ini. Selama kita menyelidikinya, kita pasti bisa mengetahuinya. Wajah Le Huang menjadi dingin. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Ini. Pada saat ini, pena tua Tian Yi juga melihat Feng Hao yang berada di sampingnya. Dia merasa Feng Hao sangat asing dan bertanya dengan heran. Ini Hao Feng, saudara baruku. Kaisar musik menganggup dan memperkenalkan Feng Hao. Pada saat yang sama, dia berkata kepada Feng Hao, ini adalah salah satu tetua tertinggi dari puncak surgaku yang melonjak, tetua Tian Yi. Dia menyaksikan aku dan saudara perempuanku tumbuh dewasa. Salam, Soleski Senior. Feng Hao juga tersenyum tipis. Tingkatan alam Tian Yi sungguh tak terduga, dan dia menganggap bahwa dia berada di sekitar level guru ilahi yang sempurna. Dia hanya selangkah lagi dari supremasi tertinggi. Generasi muda akan melampaui kita pada waktunya. Memiliki kultivasi seperti itu di usia muda sungguh menakjubkan. Gu Yi mengangguk sambil tersenyum. Dengan sekilas, dia bisa menebak tingkat budidaya Feng Hao. Dia baru saja membuat kesepakatan dengan Immortal Stepping Tower, dan hukum waktu datang darinya, Lei Huang menjelaskan. Bagaimanapun, status Tian Yi tidak rendah, jadi tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Hukum waktu. Ekspresi wajah penatua Tian Yi jelas lebih terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Feng Hao akan memiliki hukum waktu, dan bahwa dia telah membuat kesepakatan dengan menara melangkah abadi. Sebagai generasi tua, Tian Yi secara alami lebih akrab dengan hukum waktu. Saat itu, alasan mengapa penguasa kekacauan primordial mampu membuat dirinya terkenal di dunia penglai sebagian besar terkait dengan hukum waktu. Mungkinkah pemuda ini adalah murid pribadi penguasa kekacauan primordial? Tian Yi segera mulai merenung. Bagaimanapun, dia telah mendengar bahwa penguasa kekacauan primordial dan penguasa jahat surgawi, dua orang yang telah meninggalkan kekuatan hegemonik di masa lalu, telah muncul kembali. Sekarang, Feng Hao, yang memiliki hukum waktu, tiba-tiba mendambakannya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya apa hubungan mereka. Penatua Tian Yi, dan saya juga mendengar bahwa gadis suci dari organisasi abadi juga mengendalikan hukum waktu. Lehuang merenung sejenak, lalu memberitahu Tian Yi informasi ini. Tidak aneh jika organisasi abadi memiliki hukum waktu. Penatua Tian Yi menganggup dan berkata, berdasarkan apa yang saya ketahui, ada dua jenis warisan dalam organisasi abadi. Yang pertama adalah hukum waktu, dan yang lainnya adalah hukum ruang. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dengan keduanya. Warisan, tapi itu memang kekuatan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu, ada satu hal yang perlu diperhatikan. Kekuatan ini diturunkan secara langsung. Dengan kata lain, mereka tidak perlu berkultivasi terlalu banyak untuk mengendalikannya hingga tingkat yang sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari seorang senior, Penatua Tian Yi sangat akrab dengan masalah seperti itu. Bagaimanapun, kedua kekuatan hegemonik itu selalu berhubungan dengan organisasi abadi. Jadi, mereka secara alami sangat akrab dengan hal-hal seperti itu. Feng Hao mengangguk. Tidak heran, ketika pertama kali melihat Chun Suan dan Chun, kekuatan yang mereka miliki jauh melampaui budidayanya. Ambil contoh Chun, dia seharusnya tidak bisa mengendalikan hukum waktu yang begitu kuat di usianya. Bahkan Feng Hao tidak bisa melakukannya, tapi dia telah melakukannya. Dengan penjelasan Penatua Tian Yi, Feng Hao akhirnya mengerti. Namun warisan semacam ini juga memiliki kekurangan. Begitu gadis suci berikutnya muncul, Chun Suan harus menyerahkan kekuatan ini padanya. Namun, ini berarti Chun Suan akan kehilangan hukum waktu. Itu adalah sebuah berkah, tapi juga sebuah kemalangan. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Sambil berpikir, dia berkata kepada Le Huang, bolehkah aku memeriksa luka adikmu? Kamu juga punya keterampilan medis. Le Huang memandang Feng Hao dengan heran. Dia agak penasaran dengan permintaannya. Jika Feng Hao juga memiliki keterampilan medis, maka dia terlalu mengerikan. Tidak, aku hanya ingin membedakan sisa kekuatan di tubuhnya dan melihat anggota organisasi abadi mana yang melakukannya. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia memang memiliki kemampuan untuk membangunkan Le Xin dengan cepat, tetapi dia harus menggunakan kekuatan mutiara jiwa di tubuhnya. Pada saat ini, Dr. Suan masih berada di dekatnya. Jika dia menggunakan mutiara jiwa, pihak lain pasti akan merasakannya, dan dia tidak lagi bisa menyembunyikan identitasnya. Le Huang dan Tianyi saling pandang dan mengangguk. Mereka tidak menghentikan Feng Hao, karena mereka juga ingin tahu siapa yang mengambil tindakan terhadap Le Xin. Feng Hao perlahan berjalan mendekat. Saat dia melihat wajah familiar yang jatuh pingsan, senyuman tanpa sadar muncul dari sudut mulutnya. Waktu memang tiada ampun, namun keindahannya tetap sama. 2.549 Noda kemarahan muncul di wajah Feng Hao. Bahkan, ada sedikit kemarahan di hatinya. Itu karena dia telah menemukan sisa-sisa hukum luar angkasa di dalam tubuh Le Xin. Di seluruh organisasi, hanya ada satu orang yang bisa menggunakan hukum luar angkasa, dan itu adalah Chun Suan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang menyerang Le Xin adalah Chun Suan. Ekspresi Feng Hao berubah sangat jelek. Unggungnya menghadap Le Huang dan yang lainnya, jadi mereka tidak menyadari perubahan ekspresinya. Jika tidak, akan sulit untuk dijelaskan. Melihat keheningan Feng Hao, Le Huang dan yang lainnya juga bingung. Setelah beberapa saat, Le Huang mau tidak mau bertanya, Saudara Hao. Ketika Feng Hao mendengar teriakan itu, dia tiba-tiba pulih. Ekspresinya juga kembali normal dalam sekejap. Menekan amarah di hatinya, dia perlahan berbalik dan menatap Xiao Yan sambil berkata, Sepertinya aku tahu siapa yang melakukannya. Siapa itu? Aku pasti akan menemukannya. Kaisar Le berkata dengan marah. Yang terpilih dari Sian, Chun Suan. Feng Hao perlahan mengucapkan setiap kata. Selain Chun Suan, sama sekali tidak ada orang lain di organisasi yang bisa menggunakan hukum luar angkasa. Chun Suan, yang terpilih dari Sian. Le Huang juga agak terkejut. Latar belakang pihak lain tidak sederhana, tapi karena dia berani menyerang adiknya, itu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Benar, itu dia. Aku pernah bertarung dengannya, dan dia satu-satunya yang bisa menggunakan hukum luar angkasa pada level ini. Feng Hao mengangkat bahu. Sekarang setelah kamu menyebutkannya, tampilan belakang orang yang aku tolak masih cukup mudah. Meskipun wajahnya ditutupi, dia bukan dari generasi yang lebih tua. Tanpa ragu, dia pastilah Chun Suan ini. Penatua Tian Yi mengangguk. Itu benar. Apakah kamu memiliki informasi tentang Chun Suan? Le Huang mengepalkan tangannya erat-erat, dan nada seram muncul dalam suaranya. Siapa yang peduli jika kamu terpilih atau tidak menyentuh adikku? Chun Suan, dibandingkan dengan orang suci misterius mereka, orang ini jauh lebih terkenal. Dia memiliki tingkat kultivasi seorang guru ilahi, dan dikatakan bahwa begitu dia meledak dengan kekuatan, dia bisa bertarung melawan guru ilahi yang sempurna, Feng Hao perlahan berkata dari samping. Kamu pernah melawannya sebelumnya? Kaisar Le bertanya dengan curiga. Feng Hao sepertinya sangat akrab dengan Chun Suan, yang membuatnya merasa sangat aneh. Sebelum datang ke kota Cakrawala Tinggi, aku bertemu dengan putra suci dan putri suci mereka. Mereka juga berperang melawan Chun Suan. Kalau tidak, bagaimana aku tahu bahwa Chun Suan telah memahami hukum ruang dan musim semi telah memahami hukum waktu, jawab Feng Hao tanpa mengubah ekspresinya. Saya menyadari bahwa saya tidak dapat melihat Anda lagi. Yue Huang bergumam pada dirinya sendiri. Kultivasi Feng Hao sepertinya berada di alam Kaisar Agung, tetapi dia berkata bahwa dia akan melawan Chun Suan. Ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat. Merupakan keajaiban tersendiri bahwa Kaisar Agung tidak mati setelah bertukar pukulan dengan seseorang yang hampir mencapai level guru ilahi yang sempurna. Sekarang, aku tidak bisa mengalahkannya. Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyembunyikan apapun tentang hal ini dan mengakuinya secara langsung. Lagi pula, setelah segel di tubuh Chun Suan benar-benar terbuka, kekuatan yang akan keluar darinya memang bukan sesuatu yang bisa dia lawan dalam kondisinya saat ini. Dapat dikatakan jika bukan karena spring, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri. Apapun yang terjadi, sudah sangat mengesankan bahwa kamu bisa bertahan hidup di tangan makhluk seperti itu. Aku khawatir hanya kamu satu-satunya di alam Kaisar Agung yang bisa menjadi begitu mengerikan. Kaisar Le menghela nafas. Dia pasti tidak bisa mencapai hal ini. Feng Hao tersenyum tanpa berkata apa-apa. Dia tidak cukup naif untuk berpikir bahwa Kaisar Le bersikap rendah hati. Jika mereka benar-benar bertarung, perbedaan antara alam Kaisar Le dan Chun Suan tidak akan terlalu besar. Bayangan, apakah ada cara untuk mengetahui keberadaan Chun Suan? Kaisar Le tiba-tiba berkata dengan acuh tak acuh. Nada suaranya dengan jelas menunjukkan bahwa dia ingin menyerang Chun Suan. Bagaimanapun, dia telah menyerang Le Xin dan hampir menyebabkan kematiannya. Jika dia tidak membalas, bukan hanya dia yang akan kehilangan muka, tapi seluruh puncak cakrawala tinggi. Beri aku waktu. Aku akan pergi sekarang. Riak samar muncul di kehampaan di belakang Kaisar Le, dan suara bayangan terdengar. Lalu, menghilang tanpa bekas. Kamu akan menyerangnya. Feng Hao memandang Kaisar Le dengan ekspresi aneh. Dia sudah menebak niatnya. Tentu saja. Kamu harus membayar harganya jika ingin berurusan dengan adik perempuanku. Seringai muncul di wajah Kaisar Le. Dia tidak bisa membiarkan masalah ini berakhir begitu saja. Hubumi saya jika waktunya tiba. Jika saya belum meninggalkan Immortal Stepping Tower. Feng Hao terdiam beberapa saat sebelum dia mengangkat kepalanya. Entah karena masalah sebelumnya atau masalah Le Xin, dia merasa Chun Suan pasti akan mati. Haha bagus. Kaisar Le sangat gembira. Dengan bantuan Feng Hao, dia akan memiliki peluang sukses yang lebih tinggi. Dia tidak cukup berkulit tebal untuk meminta bantuan Pena Tua Tianyi. Ini adalah masa generasi muda, dan ada pemahaman diam-diam di antara mereka. Mereka tidak akan dengan mudah meminta para ahli dari generasi tua di belakang mereka untuk mengambil tindakan, karena hal itu akan melanggar beberapa aturan. Feng Hao berbalik dan melirik Le Xin yang tidak sadarkan diri dari sudut matanya. Dia menghela nafas dalam hati. Jika bukan karena kehadiran dokter Suan, dia akan menggunakan kekuatan manik spiritual untuk membangunkan Le Xin. Sesaat kemudian, ruang di belakang Kaisar Le perlahan beriak dan bayangan itu muncul sekali lagi. Kali ini, dia berkata kepada Kaisar Le, saya telah menemukan lokasi Chun Suan. Di mana dia, tubuh Kaisar musik tersentak dan aura tak terbatas keluar dari tubuhnya. Pegunungan miriat image, tidak jauh dari tempat Nona Le Xin diserang. Jawab bayangan itu, Feng Hao tidak bisa menahan nafas. Fondasi raksasa ini tidaklah sederhana. Dia sebenarnya berhasil setelah menghabiskan sedikit usaha untuk menemukan lokasi yang terpilih. Pegunungan miriat image, apa yang dia lakukan di sana? Kaisar Le sedikit mengernyit. Dia jelas memiliki kesan tentang Pegunungan miriat image. Tapi selain itu, saya juga menanyakan hal lain. Bayangan itu ragu-ragu sejenak, tapi pandangannya tertuju pada Feng Hao. Ada apa? Bicaralah. Kaisar Le mengerutkan kening, jelas meragukan kata-kata bayangan itu. Saat ini, seluruh organisasi imortal sedang mencari seorang kultifator berambut putih. Kabarnya dia adalah penguasa umat manusia dari benua seratus ras, Feng Hao, kata bayangan itu dengan lugas. 2.550 Informasi yang terungkap oleh bayangan itu bukanlah kabar baik bagi Feng Hao. Identitasnya telah terungkap, dan dia tidak bisa lagi menyembunyikannya dari musik Empress dan yang lainnya. Mereka tidak mungkin membicarakanmu, kan? Permaisuri musik melirik Feng Hao dengan curiga. Meskipun dia tidak terlihat seperti itu, rambut putihnya merupakan ciri yang sangat jelas. Permaisuri musik memikirkan Feng Hao Feng. Bukankah itu Feng Hao Feng Hao? Ekspresi sedikit canggung muncul di wajah Feng Hao. Dia tahu tidak ada gunanya dia terus menyembunyikan kebenaran. Terlebih lagi, Permaisuri Le dan yang lainnya tidak bodoh. Namun, satu-satunya hal yang mengkhawatirkan Feng Hao adalah situasi Spring. Para dewa sudah mengetahui identitas aslinya, sesuatu yang hanya diketahui oleh Spring. Sekarang para dewa mengetahuinya, kemungkinan besar Spring terpaksa mengungkapkannya karena suatu alasan. Feng Hao menarik nafas dalam-dalam dan berkata, itu benar. Para dewa sedang mencari saya, dan saya adalah penguasa umat manusia, Feng Hao. Meskipun Kaisar Le dan yang lainnya sudah siap secara mental, mereka tetap merasa terkejut ketika Yeqing mengatakannya. Lagi pula, nama Feng Hao sudah tidak asing lagi bagi mereka. Khususnya, setelah para tetua lembah Suandao diam-diam turun ke benua seratus ras, serta kekacauan di wilayah terlarang, nama Feng Hao secara alami muncul di hadapan dua kekuatan hegemonik. Haha, aku sudah mengetahuinya. Kamu jelas bukan orang biasa. Tak disangka kamu adalah penguasa umat manusia. Kamu benar-benar menyembunyikan dirimu dengan baik. Permaisuri musik menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Maafkan aku. Lagi pula, aku tidak bisa mengungkapkan identitasku terlalu jelas, jadi aku hanya bisa menggunakan nama samaran. Feng Hao menggaruk bagian belakang kepalanya. Permaisuri musik bukanlah orang jahat, jadi dia memperlakukannya sebagai teman. Hanya penatua Tianyi yang alisnya berkerut, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tetap diam. Tidak apa-apa. Tidak peduli apa identitasmu, kita tetap bersaudara. Bukan. Permaisuri le juga orang yang baik hati. Dia segera menepuk bahu Feng Hao. Namun, identitasmu membuatku cukup ketakutan. Cek-cek, penguasa ras manusia. Aku ingat si tua bangka Guiyi menderita kerugian besar di tanganmu beberapa waktu lalu. Permaisuri musik terkeke ketika dia mengingat sesuatu. Memang benar. Kalau tidak, aku tidak akan mempermalukan Guiyi di depan banyak orang. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Manusia, kalau tidak salah, Master of Primordial Chaos ada bersama kalian, kan? Tiba-tiba, Penatua Tianyi perlahan membuka mulutnya dan berkata, bagaimanapun, sebagai tetua tertinggi, dia bisa dengan mudah menebak banyak hal. Feng Hao terkejut, tapi dia menganggup dan berkata, Grand Miss Sovereign dan Heavenly Sovereign memang termasuk dalam ras manusia. Ekspresi Penatua Tianyi menjadi rumit ketika dia mendengar kata-kata Feng Hao. Dia segera menganggupkan kepalanya dan tidak mengatakan apapun. Haha, itu masalah kalian para senior. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Permaisuri musik tertawa. Kemudian, ekspresinya berubah serius. Dia merenung sejenak dan berkata, Jun Xuan saat ini berada di Pegunungan Seribu Fenomena. Saya berencana melakukan perjalanan ke sana. Tuan muda, saya khawatir itu tidak pantas. Pegunungan Seribu Fenomena adalah tempat yang kacau, dan kita tidak tahu berapa banyak ahli di sana. Jika kita pergi ke sana tanpa izin, konsekuensinya tidak terbayangkan. Bayangan itu tiba-tiba angkat bicara, seolah ingin menghentikan permaisuri musik. Feng Hao mau tidak mau mengungkapkan ekspresi aneh. Tempat seperti apa di Pegunungan Seribu Fenomena yang membuat bayangannya begitu menakutkan. Pegunungan Seribu Fenomena memang sedang kacau akhir-akhir ini. Jika kuingat dengan benar, itu seharusnya adalah hari munculnya Domain Naga, yang hanya muncul sekali setiap seribu tahun. Tianyi berbicara lagi. Domain Naga, permaisuri musik dan Feng Hao saling bertukar pandang. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu, dan mau tak mau mereka merasa penasaran. Domain Naga dikatakan sebagai tempat lahirnya naga sejati di saman kuno. Di dalamnya terdapat aura naga tertinggi dan hanya muncul sekali setiap seribu tahun. Ini dapat membantu guru ilahi membuat terobosan. Suan Yi berbicara dengan acuh tak acuh. Dia sepertinya cukup akrab dengan Domain Naga. Sebenarnya ada tempat seperti itu. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia sangat terkejut. Bahkan di alam master ilahi, seseorang masih bisa mengandalkan objek eksternal untuk membuat terobosan. Begitu. Kalau begitu, maka aku harus pergi ke sana. Permaisuri musik tidak hanya mundur, tetapi dia juga mengungkapkan ekspresi yang sangat tertarik. Sudah hampir seribu tahun. Tidak heran jika begitu banyak orang berkumpul di pegunungan seribu fenomena. Saya khawatir banyak orang akan muncul dalam perjalanan ini. Tian Yi mengangguk. Saudara Feng, bagaimana menurutmu? Permaisuri musik sedikit mengangkat kepalanya dan menatap Feng Hao. Meskipun aura Feng Hao hanya milik penguasa, Permaisuri musik tidak cukup naif untuk percaya bahwa Feng Hao hanya memiliki kekuatan penguasa karena ia mampu melarikan diri dari Chun Suan. Itulah yang aku pikirkan. Feng Hao tersenyum. Bagaimana dia bisa melewatkan tempat seperti itu? Selain itu, dia masih harus menimbulkan masalah bagi Chun Suan dan pada saat yang sama memahami situasi Chun Suan saat ini. Tuan muda, bayangan itu menjadi cemas. Mengapa hal itu menjadi semakin tidak ada gunanya? Ada begitu banyak ahli yang berkumpul di pegunungan seribu fenomena. Akan sangat buruk jika terjadi sesuatu jika mereka terburu-buru pergi ke sana. Bayangan, Le Xin juga adik perempuanmu. Sekarang dia telah diserang dan terluka parah. Apakah kamu mampu menanggungnya? Permaisuri musik menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan atas saran Sado. Bayangan itu tidak tahu harus berkata apa. Dia tumbuh bersama Permaisuri musik, jadi Le Xin seperti adik perempuannya baginya. Sekarang dia berada dalam kondisi seperti itu, dia tentu saja tidak bisa menahannya. Namun, pegunungan seribu fenomena terlalu berbahaya, jadi dia tidak bisa hanya menonton saat Permaisuri musik pergi ke sana. Dia lebih memilih berada dalam bahaya daripada membiarkan sesuatu terjadi pada Permaisuri musik. Tidak apa-apa. Sado, kalian bisa pergi bersama kali ini. Aku juga akan pergi bersamamu. Jika ada orang tua lain dari dewa di pegunungan seribu fenomena, aku tidak akan hanya berdiam diri dan menonton. Tetua Tianyi berkata dengan acuh-ta'acuh. Pada saat ini, penatua Tianyi di sampingnya berbicara dengan sikap acuh-ta'acuh. Kali ini, tindakan organisasi empat dewa terlalu berlebihan. Mereka bahkan berani menyerang Le Xin. Jika bukan karena dia mengikuti di belakang, kemungkinan besar pihak lain akan berhasil. Apapun yang terjadi, dia harus membalas mereka.